Menjelang pemungutan suara pilkada serentah, KPU DKI Jakarta mempercepat proses pelipatan surat suara. KPU DKI menargetkan proses pelipatan surat suara selesai dalam 6 hari. Di kota Jakarta Pusat ada 766 ribu lembar surat suara yang harus dilipat. Sebanyak 747 ribu lembar sesuai DPT dan 19 ribu lembar surat suara cadangan yang akan didistribusikan ke 1.237 TPS. Hingga selesai sore, sedikitnya ada 42 lembar surat suara rusak di gudang surat suara KPU Jakarta Pusat. Proses pelipatan surat suara mendapat penjagaan 6 personil kepolisian di depan gudang untuk mengantisipasi hilangnya surat suara. Mekanisnya penggantiannya apakah langsung diambil dari surat suara cadangan atau seperti apa? Kita buat berita acara dulu, kita buat berita acara dulu. Setelah kita buat berita acara nanti menjelang selesainya sortir, kita akan raportan kepada KPU Provinsi untuk minta pergantian. Itu nanti akan diambil dari surat suara cadangan? Nanti minta KPU Provinsi untuk pergantian. Karena itu stoknya untuk yang di bawah, untuk DTPS. Pada saat? Iya. Bagaimana kesiapan KPU DKI Jakarta jelang pemutahan suara 15 Februari 2017? Sudah ada Akbar Judisa Surya di KPU DKI Jakarta. Akbar, bagaimana dengan persiapan logistik maupun kesiapan jelang pemilu nanti pada 15 Februari 2017 mendatang? Ya, selamat sore Yudha Yudha Wan. Dan memang kesiapan dari KPU DKI Jakarta terkait logistik saat ini sudah dilakukan oleh KPU DKI Jakarta di mana surat suara sudah didistribusikan ke lima wilayah kota Jakarta. Salah satunya yaitu di kota Jakarta Pusat di mana proses perlipatan surat suara juga sudah dilakukan di wilayah-wilayah tersebut untuk mempercepat atau untuk menjelang proses pemutahan suara pada tanggal 15 Februari 2017. Dan surat suara yang didistribusikan ke lima wilayah kota ini memang tidak menutup kemungkinan adanya surat suara yang rusak maupun yang tidak bisa digunakan pada saat pemutahan suara. Di mana pada saat proses perlipatan surat suara ataupun sortir di gudang KPU milik Jakarta Pusat misalnya ada surat suara yang cetakannya tidak simetris, warnanya tidak sesuai, bahkan ada kolom yang tidak tercetak dalam surat suara tersebut dan inilah yang menjadi atau masuk dalam kategori surat suara tersebut tidak bisa digunakan pada saat proses pemutahan suara pada tanggal 15 Februari 2017. Tidak hanya itu juga surat suara yang ada bercak sedikit pun itu juga tidak bisa digunakan pada saat proses pemutahan suara. Memang hingga setelah sore di gudang milik KPU Jakarta Pusat sudah ada 42 lembar surat suara yang masuk kategori tusak atau tidak bisa digunakan. Untuk pekanisminya sendiri, KPU DKI Jakarta mentargetkan bahwa setelah proses sortir dan juga pelipatan surat suara hingga akhir Januari atau sekitar tanggal 30 Januari nanti, mereka sudah mendapatkan rekap laporan dari masing-masing KPU kota untuk mengganti surat suara yang rusak tersebut. Karena surat suara cadangan yang ada saat ini yang mereka terima di lima wilayah KPU kota tersebut bukan untuk mengganti surat suara yang rusak pada saat proses sortir dan juga pelipatan. Dan proses penggantian tersebut nantinya akan dimintakan kembali atau dicetak kembali oleh percetakan yang memang menang tender dalam proses cetak surat suara Pilkada DKI. Selain logistik yang sudah harus dipersiapkan seperti surat suara, lalu bagaimana dengan persiapan KPU DKI Jakarta jelang debat paslon pada Jumat mendatang ini, Akbar? Ya, terkait dengan persiapan jelang debat yang kedua untuk Pilkada DKI, nanti memang KPU DKI Jakarta sudah merubah sedikit skema debat tersebut dimana pada debat kedua ini ada yang berbeda dengan debat yang pertama yaitu pertama moderator yang pada debat pertama hanya ada satu moderator namun pada debat yang kedua nanti akan ada dua moderator yang akan ditunjuk yaitu Tinda Talisa dan juga Eko Prasojo yang merupakan wakil menteri dari pendegungan aparatur negara dan juga reformasi birokrasi sesuai dengan tema debat yang kedua yaitu reformasi birokrasi, pelayanan publik, dan tata ruang dan wilayah. Ini tentu akan menarik karena KPU DKI Jakarta akan memberikan ruang bagi moderator untuk memperdalam jawaban dari masing-masing paslon bila dirasa jawaban yang diberikan oleh paslon tersebut tidak fokus atau kurang dalam. Ini berbeda dengan debat pertama karena pada debat pertama moderator hanya menyampaikan pertanyaan yang sudah disesun oleh panelis namun pada debat yang kedua moderator diberikan ruang oleh KPU DKI Jakarta untuk memperdalam jawaban dari masing-masing paslon. Sementara itu juga KPU DKI Jakarta merubah porsi masing-masing segmen di mana dalam debat kedua nanti KPU DKI Jakarta akan memperbanyak atau memperpanjang segmen pada saat sesi tanya-jawab artinya pada saat masing-masing paslon atau setiap paslon mengajukan pertanyaan dan juga sanggahan kepada paslon lain. Ini waktunya akan diperpanjang oleh KPU DKI Jakarta karena menurut evaluasi dari debat yang pertama dalam sesi tersebut inilah yang justru mencerminkan atau menggambarkan kapasitas maupun kapabilitas dari masing-masing paslon yuda. Baik Akbar, terima kasih untuk informasi Anda dan selamat bertugas kembali.